Badan penanggulangan bencana daerah kota Tasikmalaya berupaya memperkuat sinergi bersama unsur terkait dalam menghadapi fase curah hujan tinggi yang puncaknya akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari tahun 2022 mendatang. Selain itu, pihaknya sudah melakukan pemotaan di beberapa wilayah kota Tasikmalaya yang dianggap rawan terjadi potensi bencana. Menyikapi kondisi bencana yang terjadi di wilayah kota Tasikmalaya, BPPD kota Tasikmalaya saat ini tengah berupaya melakukan penguatan sinergi bersama pihak TNI Polri, Satpol PP hingga organisasi perangkat daerah terkait dalam menghadapi fase curah hujan tinggi yang puncaknya akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari tahun 2022 mendatang. Kepala pelaksana BPPD kota Tasikmalaya, Ucu Anwar mengatakan, kesiap siagaan yang dilakukan dalam rangka menghadapi kebencanaan yang bersifat hidrometeorologi. Seperti yang telah ketahui bersama, akhir-akhir ini cuaca tidak menentu seringkali terjadi akibat faktor lanina dan anomali cuaca. Menyikapi potensi kebencanaan tersebut, pihaknya melibatkan semua unsur termasuk unsur pentahelix, mulai dari masyarakat, pemerintahan, akademisi hingga media, untuk bersatu padu ikut serta dalam rangka penanganan kebencanaan. Ia menyebutkan wilayah kota Tasikmalaya tidak memiliki potensi bencana gunung berapi, hanya terdampak oleh gunung galunggung yang lokasinya berada di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian kota Tasikmalaya juga tidak mempunyai pantai, jadi tidak terdampak tsunami. Akan tetapi, terdapat potensi bencana lainnya seperti bencana longsor, puting beliung hingga kekeringan di wilayah kota Tasikmalaya. Kepel kesiap-siagaan yang kita lakukan dalam rangka mensinergiskan semua satuan, TNI, Polri, Sapo, PP, Disu, termasuk BWBD sebagai AC Komando, dalam rangka menghadapi kebencanaan yang bersifat hidrometeorologis. Akhir-akhir ini cuaca tidak menentu efek lanina dan anomali cuaca. Dan ini kita sikapi dengan kesiap-siagaan semua unsur. Unsur pentahelix akan kita sinergiskan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, termasuk media masa, yang harus ikut serta dalam rangka penanganan kebencanaan. Ucu Anwar menambahkan semua penyebab potensi bencana bisa terdeteksi, kecuali bencana geologis. Artinya, kesiap-siagaan tersebut dibarengi dengan perhitungan pasca mitigasi yang sudah dilakukan. Pihaknya bahkan sudah melakukan pemetaan di beberapa wilayah kota Tasikmalaya yang dianggap rawan potensi bencana seperti pergerakan tanah, longsor, hingga rendaman banjir. Rifki Seba, Nirdar TV melaporkan.